Info aja nih guys, Jakpro sudah membayar komitmen fee ke Formula E sebesar 560 miliar di tahun 2020. Kok bisa tinggal 5 bulan lagi Formula E sirkuitnya masih seperti ini? Kok bisa dana sebesar setengah triliun uang rakyat, setengah triliun disiasiakan dengan cara yang seperti ini? Gue gak habis pikir ya, uang warga Jakarta diambur-amburkan begini, terus proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Eh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tuh kaki gue masuk lagi, aduh, gak gue nyakut guys, tolong dong. Gila nih, tangannya lembek habis, kayak begini bisa jadi sirkuit apaan ya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sampai NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Formula E, di mana kemarin itu ada Kiri Ganesha membuat vlog di Ancol. Dia begitu khawatir, teman-teman, pelaksanaan Formula E kurang 5 bulan, tetapi jalannya belum dibuat. Dan bahkan di sana, ketika Kiri Ganesha itu ada kamping-kamping yang mencair ruput di sekitar lokasi yang akan dibuat balap mobil listrik tersebut. Dan ini menjadi kekhawatiran dari Kiri Ganesha, bahkan dana sudah keluar, tetapi Kiri Ganesha belum melihat ada yang sebuah trek balap mobil listrik di Ancol tersebut. Nah, kritikan yang disampaikan Kiri Ganesha kali ini, teman-teman, dibalas oleh Gais Khalifa. Nah, ada data yang menarik dari Gais Khalifa, diantaranya bahwa Formula E itu, itu berdekatan dengan Jakarta International Stadium, yaitu dekat dengan Gis. Jadi, view-nya nanti akan menarik, teman-teman, menarik kalau dilihat dari Gis, teman-teman. Yaitu melihat dari atas ke bawah ada, ada sebuah lokasi di mana ada balap mobil. Jadi, sangat menarik view-nya. Terus, yang kedua, teman-teman, ternyata, trek-nya itu, menurut Gais Khalifa, trek di Formula E itu sebenarnya bisa dikerjakan kurang dari 2 bulan. Atau maksimal 2 bulan lah, ini pembuatan jalan itu bisa selesai. Kemudian, yang kedua, memang kontraktor itu pengerjaannya di bulan Februari. Ini kan masih Januari, jadi bulan depan ini sudah dikerjakan. Jadi, kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan oleh Kiri Ganesa akan dijawab dengan pengerjaan di bulan Februari. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, kita akan baca beritanya. Kita ambil berita dari viva.co.id Datangi lokasi Formula E, kesindir keras Giring BSI. Ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, BSI, Giring Ganesa, sempat jadi trending di media sosial karena aksinya yang sidak ke lokasi sirkuit Formula E, Ancol, Jakarta Utara. Aksi Giring saat itu karena meragukan kesiapan arena Formula E hingga menyebut di lokasi ada kamping. Pada waktu Giring membuat vlog itu memang ada kamping-kamping di sana sedang mencair rumput, teman-teman. Tintakan eks-penyanyi itu jadi perhatian pendukung Gubernur DKI Anies Baswedan yang juga komisaris PT Ancol Jaya, Gais Khalifah. Dia menyindir keras Giring lantaran tak punya data, tapi kerap sekali membuat kesalahan saat bertintak. Jadi sering mengkritik tetapi minim data. Itu yang disampaikan oleh Gais Khalifah, teman-teman. Seindiran Gais itu disampaikan saat dirinya hendak menuju lokasi Formula E bersama anggota DPD dari DKI Jakarta, Verdi Daylami, Virdaus. Dalam akun Youtube Verdi Daylami, keduanya satu mobil berbincang menuju lokasi yang akan dibangun sirkuit Formula E. Saat di mobil, Gais menjelaskan bahwa sirkuit itu akan dibuat permanen. Hal ini mengingat perhelatan Formula E di Jakarta nanti akan berlangsung selama 3 tahun, sesuai dengan kontraknya. Jadi selama 3 tahun, ini Formula E digelar di Jakarta, teman-teman. Jadi ini tidak salah kalau Pemprov DKI membuat sirkuit yang ada di Ancol itu sesuai standar dan permanen. Karena mungkin nanti setelah Formula E selesai akan dibuat kegiatan yang lain. Jadi banyak manfaat yang dibuat oleh Pak Anies Baswedan ini. Menurut dia, sirkuit nanti bila tidak dipakai untuk balapan mobil, maka bisa buat event lain seperti konser musik. Verdi Daylami mengangguk dan setuju dengan penjelasan Gais. Gais melanjutkan, sirkuit Formula E tidak memiliki spesifikasi khusus, pun durasi waktu pengerjaannya juga tak memakan waktu lebih dari 2 bulan. Jadi kurang 2 bulan, sirkuit Formula E ini kemungkinan sudah selesai. Padahal kemarin dikatakan oleh Giringganesha bahwa waktu pelaksanaan itu kurang 5 bulan. Tetapi hari ini belum dikerjakan. Nah ini teman-teman, dan ini dijawab oleh Gais Khalifa. Pengerjaan sirkuit Formula E ini bisa dikerjakan kurang dari 2 bulan. Jadi waktunya masih jauh teman-teman. Kalau kurang dari bulan, ini sudah selesai pengerjaan sirkuit Formula E. Dia lebih mudah dibanding untuk sirkuit Formula 1. Nggak nyampe 2 bulan selesai. Aspal biasa kok. Dari sana semua bahannya. Sudah terstandarisasi. Kata Gais di Kute Viva, Senin 10 Januari 2022. Verdi menanggapi bahwa lokasi sirkuit di Ancol sudah tepat lantaran memiliki infrastruktur pendukung seperti hotel dan lain-lain. Dia kemudian menyinggung giring yang sempat sidak namun meragukan kesiapan lokasi Formula E. Ada orang-orang kayak orang lain. Sudah tahu siapa persangkutan. Ujar Verdi seraya tertawa. Dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Kata Gais menanggapi. Bagi Gais, cara giring yang mau mengkritik tapi minim data. Malah disorot netizen di media sosial. Orang kan nggak punya data, nggak punya wawasan, komentar dulu, diklarifikasi, sama orang ternyata, oh ya salah. Kalau kesalahan sekali wajar. Cuma kalau berulang-ulangkan itu udah termasuk kategori dongo. Jelas Gais. Saat tiba di lokasi Formula E, Gais kembali menjelaskan tata letak sirkuit. Dia menyebut sirkuit tersebut memiliki panjang jalur track sekitar 2,7 km. Verdi lalu memuji lokasi sirkuit dekat dengan jalur Internasional Stadium atau CIS. Dia membayangkan jika sirkuit sudah jadi dan dekat dengan CIS akan menjadi view pemandangan yang menarik. Saya tidak bisa bayangin nih, ini Formula Track dekat dengan CIS, sebut Verdi. Pun ia bertanya ke Gais soal perencanaan lain arena Formula E. Lagi-lagi ia menyinggung giring karena tak ditemukan kambing seperti di video yang diunggah giring saat disidak beberapa waktu lalu. Nggak ada nih, saya lihat ada kambing. Mana kambing? Tutur Verdi dengan tertawa. Gais pun menimpali omongan Verdi. Mandurnya kagak datang. Yang tukang ngonnya kan datangnya kan nggak tentu, ujar guys. Verdi mengaku alasan cek ke arena Formula E untuk mengecek kabar adanya kambing di lokasi tersebut. Verdi mengatakan, jika di Jakarta memiliki track Formula E, maka akan jadi ikon membanggakan bersama CIS. Semoga semuanya dilancarkan untuk Jakarta, sebut Verdi. Nah, itu teman-teman terkait penjelasan yang disampaikan oleh Gais Khalifa dan anggota DPD menyangkut terkait Formula E. Ternyata setelah di cek oleh Gais Khalifa dan anggota DPD ini tidak ditemukan kambing-kambing seperti yang ada di vlognya Giringganesa. Jadi, ini membuktikan teman-teman bahwa apa yang disampaikan Giringganesa ini juga patut dipertanyakan. Di mana kambingnya? Karena setelah di cek oleh Gais Khalifa tidak ada kambing di sana. Kemudian yang kedua, ada satu pernyataan dari anggota DPD itu teman-teman bahwa Formula E ini akan menjadi ikon Jakarta. Karena ternyata lokasinya itu dekat dengan CIS, Jakarta International Stadium. Ini menjadi view yang cukup menarik kalau dilihat dari gedung Jakarta International Stadium. Dan inilah yang menjadi ikon Jakarta nantinya. Nah, itu teman-teman terkait kritikan dari Giringganesa dijawab tuntas oleh Gais Khalifa. Dan keraguan-raguan dari Giringganesa sudah waktunya mepet, kurang lima bulan tetapi jalan belum dibangun. Tetapi ini dia oleh Gais Khalifa untuk membangun jalan, infrastruktur, Formula E cukup kurang dari dua bulan selesai. Karena materialnya sudah siap, tinggal menggerakkan saja ke tempat Formula E tersebut. Jadi, tidak sulit sebenarnya. Kalau kontraktornya sudah ahli di bidangnya, maka pekerjaan itu tidaklah lama. Apalagi membuat jalan itu tidaklah lama, teman-teman. Dan track-nya ini tidak begitu panjang kalau menurut saya, yaitu 2,7 km. Tidak lebih dari 3 km. Jadi, masa membangun jalan kurang dari 3 km harus memakan waktu lima bulan. Itu paling dikerjakan satu bulan selesai. Kalau kontraktornya itu memang sudah profesional, tidak perlu lama. Nah, itu teman-teman penjelasan dari Gais Khalifa yang bisa menjawab semua keraguan-keraguan dari Giringganesa. Yang menurut Gais Khalifa, dia sering mengkritik tetapi kurang data. Lalu, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat. Untuk yang lain, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.